Apapun yang Anda katakan, bagi saya Anies keren karena dia sudah membawa nama baik bangsa. Wow, nama baik apa nih bangsa mana nih? Yang lo maksud yang impor 19 ton kemarin? Atau masalah mobil Tamiya? Nih, kalau masalah mobil balap Tamiya kemarin, drone ya. Kalau bukan Jokowi yang ambil alih, enggak akan terjadi bisa lagi maju. Oke drone, karena apa? Duitnya sudah macet, 800 miliar, sudah habis-habisan Anies. Mau maju nerusin lagi, dananya sudah enggak ada. Mau enggak jadi, sudah malu, mau nerusin duitnya kosong. Oke, jadi artinya mau manjat masih tinggi, jatuh bonyok. Nah, itu kalau mau kasarnya ya drone, berbanggahlah sama Anies yang dikibul-kibulin ya. Kenapa Bapak Jokowi hadir? Karena Bapak Jokowi lah sebagai pelaksana mobil permula E itu. Jangan salah, sebagai pelaksana, ambil alih yang namanya permula E itu adalah Bapak Jokowi sebelum lebaran kemarin ya. Itu di tinjau langsung kawasan Ancol, langsung Menteri POPR bekerja saat itu juga. Nah, oke, jangan bangga loh, oke, tetap Jokowi. Anies enggak bisa nerusin ya, walaupun antum-antum lah selfie sana-selfie sini bangga, itu untuk bangsa frep. Ya, pelaksana adalah Jokowi yang meneruskan itu, karena dana semuanya udah enggak ada. Terus, apa yang lu banggakan lagi? Patung bobok berdua, keranjang korau, cetakan roti cobit, keranjang parutan, peti mati, sepatu kompas. Terus, inilah yang lu banggakan di Jakarta, tubuh-tubuh inilah yang lu banggakan karya Anies. Ya, kalau formula itu jangan berbangga sama Anies, ya Bapak Jokowi pelaksananya. Kalau enggak ada Bapak Jokowi yang ambil alih, enggak akan terjadi itu balap, oke. Eh, malah justru yang balap siapa, ya PKS, Demokrat, sama PAN, ya balap politik, ya An. Nah, jadi lu berbangga lah.